Intro Persipa Pati kembali raih 3 poin dalam lanjutan pertandingan di grup BMS Goal Forman Liga 3 Jawa Tengah yang berlangsung di Stadion Hugeng Pakalongan Tim kebanggaan warga Pati ini mengampu taklukkan perusahaan perbes lewat gol tunggal Muhammad Faris Yesu Aib di menit 69 Sepanjang pertandingan jual beli serangan dilancarkan oleh kedua tim Para pemain persa perbes beberapa kali mengancam pertahanan Persipa Namun serangan tersebut masih dapat diantisipasi oleh barisan belakang Laskar Saridin Bahkan persa mendapatkan hadiah penalti di menit ke-56 namun belum berhasil dikonversi menjadi gol Pelatih fisik Persipa Mukhlis Soehirat saat press conference menjelaskan Kemenangan ini berkat kerja keras para pemain di lapangan Sementara itu Kapten Tim Persipa Trihandoko mengatakan Pertandingan melawan persa perbes ini dirasa sangat menguras tenaga Menurutnya tim harus bekerja ekstra untuk memetik hasil positif Trihandoko menyebut jika kemenangan ini tidak lepas dari doa dan dukungan masyarakat pati Untuk diketahui saat ini Persipa telah mengemas 7 poin sehingga meruduki peringkat pertama sementara Dari hasil 2 kali menang yakni melawan Selawi United 4-0 dan Persap 1-0 Serta bermain imbang 0-0 melawan Tuan Rumah Persipa Kalongan Sementara pada pertandingan terakhir di grup B nanti Persipa akan menghadapi PSD Demak pada Senin 8 September Kick-off 13.00 waktu Indonesia bagian Barat Tim Liputan Cahaya TV Intro 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 Intro